Masih sudah kondisi demikian, tetapi sudah di rumah. Banyak yang bersangkutan tidak ingin berada satu rumah dengan suara mamatiski. Berada satu rumah dengan suara mamatiski. Ketika trauma dan kakutan, dan kemudian ada di tempat yang saya rasa tidak perlu sampaikan ya, dan kemudian ada di tempat yang bersangkutan dan buah, yang saya rasa tidak perlu sampaikan ya. Benarkah kode cerai dari Lesti Kejora? Lesti sudah tidak mau serumah lagi dengan sang suami Rizky Berar yang telah melakukan KDRT terhadap dirinya. Hal itu secara tegas disampaikan oleh pihak kepolisian saat menggelar jumpa PES. Tentunya hal itu langsung disampaikan oleh Lesti kepada pihak kepolisian. Sampai saat ini kita tahu bahwa Lesti Kejora berada di Cianjur untuk proses penenangan diri. Trauma yang dialami oleh orang yang ia percayai sebagai sang pangeran berkuda putih. Nyatanya dia adalah seseorang yang ternyata membuat dirinya harus menerima KDRT. Ya, Rizky bilang Lesti sudah tak mau serumah lagi dengan dirinya. Jadi bukan yang dileher itu seperti yang dilakukan kepolisian ini, kita terima itu, yang saya jelaskan di awal, kan lehernya ini ceket, kemudian dibantikan ke kasur, kemudian tangannya ditarik ke kamar manding, kemudian dibantikan, sehingga kita bantikan kamar mandi itu lehernya itu yang dikipsi. Kenapa B tidak di penjara? Ini saya jawab sekali lagi, mungkin mbaknya baru bergabung. Si B bisa lolos dari penjara, kenapa? Karena mbak L sudah sehat, sudah pulih. Kalau mbak L kemarin tidak sehat dan tidak pulih, baru dia bisa di penjara. Karena akibat perbuatannya orang lain menimbulkan kecacatan. Itu yang bisa di penjara. Oke. Jadi malam ini saya memberikan dua kabar gembira. Yang pertama, mbak L sudah sehat wafiat, dan bagi penggemar B, dengan demikian dia lolos dari penjara. Catet ini, yang saya bilang ini. Oke. Terima kasih mbak. Gifnya, terima kasih ya. Mangpang mumpung. Ya, jelas. Ramalan saya juga benar bang yang tadi pagi dibacain harus berhenti hobinya. Makasih ya bang. Jelas kan? Itu yang saya ramal barusan. Bukan hoak, saya tidak kenal sama beliau. Saya di Aceh, dia beliau entah di mana. Tadi pagi saya ada meramal beberapa orang. Silahkan tanya langsung sama mereka. Yang saya katakan benar apa tidak. Ya. Saya juga selalu membawa ini. Manapun saya pergi. Terima kasih gifnya. Oke, jadi kita sepil sedikit lah. Bercerita-bercerita sedikit ya. Jadi, awal mula permasalahan ini, saya sudah tahu sekitar satu tahun yang lalu. Ya. Dari mereka menikah, saya sudah tahu. Ya. Dari mereka menikah, saya sudah tahu bahwa sudah capek. Sudah capek. Makanya itu keluarga dari Mbak El itu tidak banyak komentar dengan para media. Takut terbongkar selama ini. Cuma mereka bertahan. Karena apa? Karena Mas B itu suka sekali dengan barang-barang mewah. Mobil mewah, rumah mewah. Ya. Tapi, pemasukannya itu kurang. Sehingga beliau memanfaatkan Mbak Lesti untuk memperoleh pundi-pundi keuangan. Ya. Karena Mbak El saat ini adalah orang. Yang, ya, dengan penggemar terbanyak di Indonesia. Ya. Jadi, kita jangan sampai lupa. Mau sebanyak apapun, fansnya misalnya, Anak Suli siapa namanya? Anak Suli yang bagus suaranya itu. Anak Suli tolong, tolong. Diketik Anak Suli. Saya lupa namanya. Anak Suli siapa namanya? Anak Suli. Anak Suli yang bagus nyanyi itu. Kebrian. Siapa namanya Anak Suli? Jawab dulu, Anak Suli siapa namanya? Rizky. 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 Anak Suli Rizky. Ya. Ini kalian harus tahu juga. Sebagus dan seterkenal apapun lagu si Rizky Anak Suli. Ya, dia genre dia itu lagu pop. Ya. Pencintanya hanya orang-orang terbatas. Ya. Anak-anak muda saja. Tapi, kalau Mbak Lesti genre lagunya dangdut suaranya paling bagus. Jadi, lagu dangdut itu bisa disukai oleh semua kalangan, ya. Semua kalangan menyukainya. Kenapa? Jadi, kenapa? Sehingga penggemar Mbak Lesti itu tidak terbatas. Ya. Penggemarnya tidak terbatas. Dari anak kecil, orang dewasa, orang tua, ibu-ibu, emak-emak, semuanya cinta dengan Mbak Lesti Kejora. Siapa yang tidak kenal orang dengan Mbak Lesti Kejora? Ya. Mungkin kalian di kota atau kami di desa saja. Begitu diputar lagu dangdut Mbak Lesti, orang langsung hafal liriknya. Kalian bayangkan. Tapi, belum tentu orang bisa hafal lagu si Rizky Anak Suli. Nah, apa lagi? Satu orang, siapa yang mau saya ramal? Ketik namanya. Pasang DP profil yang jelas. Ketik. Ketik namanya jelas. Ya. Ketik nama yang jelas. Ketik nama yang jelas, pasang profil. Nama sebenarnya. Ketik namanya, Mbak. Mas, satu orang. Mustika. Oke, Mustika. Satu orang nih. Musfi Katun. Oke, saya lihat. Mbak. Mufli Katun. Ini saya salah sebut nama, salah semua, Mbak. Nama Mbak kurang jelas, Mbak. Sorry, Mbak ya. Isna Sakinah. Ini jelas namanya. Sebentar. Isna Sakinah. Sebentar ya. Isna Sakinah. Bentar, bentar. Saya geser lo, Mbak Isna Sakinah. Isna Sakinah mana tadi? Ampun. Nah, ini. Mbak Isna Sakinah. Ya Allah. Mbak Isna Sakinah. Maaf, Mbak ya. Ini disaksikan dengan seluruh orang Indonesia, Mbak. Mohon maaf. Mbak, jangan terlalu. Melihat teman Mbak beli ini yang mewah sedikit, Mbak mau seperti itu. Lihat orang beli yang bagus sedikit, Mbak sakit. Tidak boleh, Mbak ya. Mbak, tetap tenang. Insya Allah, di 2023, bulan 7, apa yang Mbak inginkan akan tercapai. Karir Mbak akan melesat di bulan-bulan ganjil. Hati-hati, Mbak, di bulan-bulan genap. Di tanggal-tanggal genap. Maksud saya, sorry. Mbak akan mengalami fase terburuk ketika Mbak ikut terlalu jauh dengan permasalahan teman Mbak. Oke? Dijauhi, Mbak. Jangan ada masalah, dihindari. Ya, Mbak tetap fokus mengumpulkan cuan dari hasil usaha Mbak sekarang. Sip. Tolong kasih tahu ke teman-teman apa yang saya bilang. Hoak apa enggak. Oke. Fotonya nggak jelas, nggak bisa ya. Sorry ya. Foto nggak jelas, nggak bisa. Kapan saya bisa hamil, Bang? Kapan saya bisa hamil, Bang? Kok lewat nih tadi? Tadi ada dari siapaan saya. Kapan saya bisa hamil, Bang? Ya, tergantung mas, suami Mbak. Ya, suami Mbak subur nggak itu apanya gennya, Bang? Aku dong. Tapi saya bisa kasih saran, Mbak. Kapan biar Mbak bisa hamil, saya bisa kasih saran. Jadi kami di kampung ini, di desa-desa ini. Hampir rata-rata orang itu nggak ada yang nggak punya anak. Kuncinya apa, Mbak? Ada hewan laut. Ya, bentuknya dia seperti ikan pari. Cuman ada batoknya, Mbak. Nama hewannya ini dia, Mbak. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukkan agar tambah sering keuangan mereka berdua. Yang so, selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy, senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye. Sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax